Wow, tempat ini kece banget. Pas banget buat ngabisin weekend kan? Pikiran kita sama gak sih? Tenang aja, aku tau. Oke. Apa kabar bro? Dua kue keju mini? Masukin tagihanku ya. Gak bisa pakai itu. Kalau ini? Nah, bisa. Makasih. Makanan manis siap. Dan ini rasa favoritmu. Grace? Hah? Oh, hey. Kamu ngapain? Oh, maaf. Oke, karena udah di sini. Jake, ngercangin aku begitu aja. Ah, gak bakal aku biarin. Aku gak terima. Aku harus lebih menonjol. Yap, potong terus. Sampai bawah. Ini dia keajaibannya. Buat simpul ganda biar kuat. Abis iru, selipin bagian atasnya kayak gini. Terus, bagian ini juga. Selipin lengan bajumu kalau panjang. Atasanku jadi imut kan? Ini baru gaya fashionista. Jake? Masih sibuk ya? Tunggu aja sampai dia sadar. Grace? Kamu? Awas kemasukan lalat. Tunggu, aku gimana? Aku benci pakaianku. Aku yakin bisa bikin juga. Hah? Wow. Yap, aku suka bikin orang terbuka. Kamu mau latai gratis? Terkadang yang kamu butuhin buat bikin pakaian yang membosankan jadi luar biasa cuma sedikit warna. Dan warna ini bisa membuatnya jauh lebih berharga juga. Dan kamu tahu apa artinya? Lebih banyak uang dong? Siap, aku siap. Astaga, ini bakal bikin aku kaya. Hei, merchandise barunya kakak. Uh, sepatunya unik juga. Aku harus beli. Semua temanku pasti bakal iri. Ah, dan pas banget. Aku gak kuat. Makasih. Mah, mah, lanjut lari. Oke, coba aku hitung. Uang kos bulan ini ketutup. Selamat pagi, dunia. Ini bakal jadi hari yang indah. Semoga seindah pakaianku. Wow, pelan-pelan. Ah, astaga. Ngawat. Aku jatuh. Ya ampun. Maaf ya, kamu gak apa-apa. Aku gak liat kamu tadi. Aku biasanya meluncur lumayan baik pakai sepatu ini. Sepatu kita imut banget sebelahan. Aku gak bisa marah kesusama penyuka pink. Makasih udah perhatian. Hei, lihat. Ada roda pink. Oke, aku butuh itu sekarang. Mari kita coba. Boleh ku beli gak? Asyik, makasih. Ini milihku sekarang. Tapi aku pengen bikin sedikit perubahan. Paham maksudku? Taruh rodanya di bagian bawah sepatu. Dan aku punya sepatu roda baru. Tapi mari kita bikin sedikit lebih nyaman. Siapa yang gak suka bulu pink kecil? Dan hiasan berkilau. Soalnya kenapa enggak? Ah, cantik banget ya. Tapi butuh waktu lama buat bikinnya. Sif, ngebut gak ada salahnya. Dan dengan begitu sepatuku selesai. Imut banget gak sih? Sekarang aku harus mastiin aku gak jatuh. Tapi kayaknya aku bisa. Bersedia? Siap? Meluncur! Ayo pergi! Lihat, seru banget ya. Teman sepatu roda bakal selalu bersama. Ah, saatnya pesta besar. Hei, aku bawa hadiah ultah nih. Ya ampun, makasih banyak ya. Sama-sama. Ayo makan. Aku suka hadiah ultah. Favoritku. Apa isinya ya? Wah, menarik. Wow, apaan tuh? Kayaknya selera gayanya payah. Hei, kamu suka? Ini rog kan? Panjang banget. Sebenernya cool, lot. Aku suka warnanya. Ya ampun, ngeri banget. Eh, tenang. Bisa diakalin kok. Oh, oke. Yuk, dicoba. Oke, saatnya nyelamatin bencana ultah. Ini dia celana longgarnya. Lalu, aku butuh gunting. Potong bagian kakinya. Bagus. Terus, aku lepas lagi aja. Bukan kulot lagi. Pakai dari kepala dong. Lalu bagian kaki ini jadi lengan. Nah, kulotnya jadi baju, deh. Hei, semua. Aku kembali. Wah, luar biasa. Aku gak tahu kalau kulot itu sebenarnya kemeja. Dasar cowok, iya kan? Wow, aku suka jins baru ini. Oh, Kevin ngechat. Dia ngajak aku jalan ke taman. Dan pakaianku udah sempurna. Aku yakin dia juga suka. Mari pergi. Aku seneng banget. Ini bakal jadi hari terbaik yang pernah ada. Dan awalnya udah super baik. Oh, halo teman burung yang imut. Semoga harimu indah. Oh. Ups. Ya ampun. Kamu ngapain? Eee, dadah. Oh, yang bener aja. Kevin lagi. Aku gak pengen kelihatan begini. Oh, tunggu bentar. Itu apa? Bajuku kena coklat. Parah banget. Tapi kayaknya bisa ku perbaiki. Hah? Caranya? Biar aku yang urus. Pertama, aku butuh cat coklat. Lalu tepuk-tepuk pake spons. Sekarang lingkarannya jadi utuh, kan? Taruh lebih banyak cat di sikat gigi. Dan pakai buat nyebarin tepinya. Semua bakal lebih halus. Cukup masuk keluar, masuk keluar dengan gerakan kecil. Sip, udah cakep kan? Dan abis itu, stempel pake coklat yang lebih cerah. Jadi kontrasnya kelihatan. Selanjutnya, ambil sogo kuping dan pakai buat ngolesin cat hitam di sini dan di sini. Udah mulai ngerti aku lagi bikin apa? Jangan lupa mulut kecilnya yang imut. Dan dia bakal super mengemaskan dengan kacamata besar. Ah, ini jauh lebih bagus daripada noda. Dan mari sekalian kasih dia topi merah yang keren. Namun butuh waktu agak lama buat menggambarnya. Oke, hampir selesai. Jangan lupa sudut-sudutnya. Dan kamu bisa pakai warna merah gelap untuk menegaskan pinggirnya. Kamu juga bisa bikin pola. Tambahin tulisan lucu di bagian atasnya dan selesai. Taraaa! Wow, keren banget. Padahal awalnya cuma noda. Oke, aku pergi dulu. Dadah! Dadah beruang kecil. Hei! Psst, psst. Mau lagi? Hmm, enak. Silahkan, kamu pintar. Hmm, makasih. Tos dulu. Hehehe. Mending pilih yang kuning atau yang pink. Kuning jelas. Suara apa tuh? Gawat! Mama udah pulang. Semunyiin perlengkapan festaku dulu. Ssssht. Dia gak bakal tahu aku pergi. Hmm, semua terlihat baik-baik aja di sini. Mickey udah tidur. Wow, dia tidur nyenyak. Mimpi indah malaikat manisku. Aku juga harus tidur. Aku gak percaya itu berhasil. Sekarang aku tinggal harus pergi. Please, jangan jatuh. Please, jangan jatuh. Ah! Wow. Gak masalah, kotor sedikit. Wah, tempat ini keren banget. Tapi piamaku enggak. Untungnya aku bisa bikin perubahan. Kamu ngira aku bakal pakai piama ke klub ya? Keluarin lenganku dulu. Lalu tarik lengan bajunya ke sini. Lihat, jadi ramping. Orang-orang gak bakal sadar ini piama. Nah, tinggal kurang satu hal. Yup, aku mau nari semalaman. Minggir, nona-nona. DJ-nya asik banget. Oh, iya. Geser dikit, ah. Oh, maaf. Mickey, kamu di sini? Ternyata apalah emang gak jatuh jauh dari pohonnya. Tunggu, mama punya gerakan andalan juga. Oh, iya, bener. Aku gak bakal lupa malam ini. Hidup kadang memang merepotkan. Tapi bukan berarti kita gak bisa seru-seruan seputar fashion. Ayo, lompat. Wow, ini lompatan fashion sesungguhnya. Kalau soal berpakaian, gak usah mikirin yang lain. Tampil saja sesukamu. Woy, bagi ceban sini. Kurang. Uh, keren juga gayanya. Aw, mata aku kelilipan. Perih banget. Tas itu jadi milikku. Siap beraksi. Hah. Fiu, udah aman. Kamu yakin? Yap, jangan lihat aku. Dan dapat. Sampai ketemu lagi. Enak aja. Kata siapa? Ya ampun. Aku jatuh. Uh, aku gak kepikiran sampai sini. Oh, maaf. Kamu ngerusak tas baruku. Jangan lapor polisi. Masih ada ya orang kayak gitu. Terus aku harus gimana nih? Lihat semua barangku. Semuanya jadi kotor. Masih kukini banget sih. Eh, ada syaku. Kayaknya masih bagus kondisinya. Aku yakin bisa bikin sesuatu dari sini. Satu simpul di sini. Dan satu lagi di ujung. Sip, aku berhasil bikin kantong kecil. Sekarang ikat kedua ujung ini jadi satu. Simpul ganda yang paling kuat. Jadi deh pegangannya. Udah kayak tas baru kan? Pas banget buat naruh barang sementara. Dan lumayan imut ya kan? Gak bakal ku biarin jambret merusak hariku. Oh, bentar. Kita udah sampe. Silahkan masuk. Selamat bersenang-senang. Hah? Cuma boleh pake gaun? Kalau gitu aku duluan ya. Kamu ninggalin aku gitu aja. Aku pergi aja. Hai, satu orang aja. Aku siap pesta. Bisa izinin aku masuk? Gak pake gaun, gak ada pesta. Kalau sekarang? Uangmu gak berguna disini. Hah? Oke, oke. Aku paham. Nih. Aku bilang uangmu gak berguna disini. Oh ya. Aku tau. Mungkin kita bisa barter sedikit? Nah, kalau itu boleh. Berikan semua emasmu. Oke, kita deal. Udah cepat. Mari ubah ini sedikit. Kancingin aja di pinggang. Lalu kancingin terus sampe bawah. Abis itu, ambil langan bajunya dan ikat ke belakang. Simpel kecil simpel bentuk pita udah cukup. Lihat, imut banget ya. Kayak emang udah cocok banget. Tinggal kurang satu hal terakhir. Oke, mari kita singkirin celana ini. Soalnya gak cocok. Tapi kaus kakinya cocok. Tinggal pake sepatu haki yang imut. Dan kamu siap buat pesta. Sekarang waktunya menari. Nah, gimana menurutmu? Lumayan buat kemeja polos doang, kan? Dadah. Keren banget. Dan aku juga untung. Oh, yeah. Wow, tempat ini keren parah. Dan aku hampir aja gak bisa masuk. Oh, kemejamu keren banget. Kamu keren. Aku belum pernah lihat yang begini. Oh, terima kasih. Ayo kita pesta. Bersulang, Bestie. Wuhu. Aku harus buka locker dulu. Oh, dia ganteng banget. Dadah. Nanti ketemu lagi ya, ganteng. Ya ampun. Dia ada di sana. Hai. Melirika aku aja enggak. Hmm, sedih banget. Oh, dia lagi nangis ya? Ih, bener. Ada yang bisa kubantu gak ya? Aku tahu dia naksir banget sama Jared. Oke, aku coba ajak ngobrol dulu. Hai. Kamu nangis karena Jared ya? Aku tahu cara buat narik perhatian dia. Nih, lihat. Ambil gelangku dan lakukan persis yang kayak kubilang. Oke, aku bisa. Oh, semoga dia merhatiin aku. Oke, pertama aku harus ngelepas kancing ke meja. Terus, dia bilang kemejanya dipakai kebalik. Oke, udah nih. Sekarang tinggal gelangnya. Bagian ini mungkin agak rumit. Aku harus megang kedua ujung kemeja ini di belakang. Terus masukin. Abis itu tarik sampai kenceng ke depan. Abis itu tinggal dikancingin di depan gini. Abis itu lipat ke dalam supaya gak keriatan. Sip deh. Sekarang lupas kacamata dan gerai rambutku. Oke. Aku udah siap nunjukin penampilan baruku. Wow, siapa tuh? Cantik banget. Hei, aku beliin kamu beruang ini karena aku tahu kamu suka beruang. Apa-apaan? Mereka pada muncul dari mana? Uh, udah hampir selesai belum? Ah, au, au, au. Kamu gak apa-apa kan? Hisaris banget. Dikit lagi kok. Oke, udah beres. Beneran udah. Keren banget. Aku udah kayak bintang, Rot. Aku mau pamerin ke semua orang. Sweaterku ngalangin. Masa udah sakit-sakit tetep gak kelihatan? Pakai sweater, ketinggian jaman. Yah, gak bisa diikat nih. Aku benci sama sweaterku. Tapi, aku punya ide. Pakai aja lengan panjangnya buat nahan kain di bawah. Lalu, tarik langan sweaternya kayak gini. Gimana? Bagian bawahnya jadi ketarik ke atas. Langsung jadi makin keren kan? Yep, aku ikutan seneng deh. Ih, makasih mbak-mbak Tato Jutek. Eh, maksudku? Gitu deh, pokoknya keren. Wih, aku seneng dingit. Oke sip, kamu boleh masuk. Oh, antriannya masih panjang banget. Semoga majunya gak terlalu lama. Yeay, antriannya maju lagi. Wow, menawan sekali. Silahkan masuk. Ups, sorry. Maaf, gak bisa. Loh, kok? Oke, gak apa-apa. Lagian siapa juga yang mau masuk? Padahal kalau mau masuk, kamu tinggal belajar milih baju aja. Emangnya pilihan bajumu bagus? Bajumu aja ngebosenin gitu. Bentar, mungkin aku bisa coba lagi. Maaf, gak bisa. Pasti ada deh cara biar aku bisa masuk ke sana. Rambut digerai dan lepas kaca mata. Coba lagi. Kamu lagi? Enggak, gak bisa. Enggak. Ya ampun, kenapa dia masih ngeyel sih? Gak adil. Dia jahat banget. Mungkin kalau aku pakai gunting ini, bisa gak ya? Tunggu. Tunggu, mungkin bisa sih. Maaf, Tas. Kamu harus kupotong. Beres. Bagian bawahnya lepas. Sekarang langkah selanjutnya. Tinggal pakai kayak tank top. Aku butuh aksesoris lain biar bajuku makin menarik. Antingnya harus cukup nih. Sempurna. Hai, aku harus masuk sekarang nih. Wow, oke. Kamu boleh masuk. Asik. Beneran berhasil kan? Oh, ini enak banget sih. Coba aku bisa makan coklat doang seumur hidup. Uh, dan es krim pastinya. Wow, junk food sebanyak ini cuma buat kamu doang. Kamu lagi ngapain? Ini semua isinya cuma gula. Kalau terus makan kayak gini, pipimu bentar lagi bakalan bergelambir seperti ini. Bener juga sih. Tapi emang bakal sampai kayak gitu. Yes, semua coklat favoritku sekarang ada di sini. Uh, aku gak mau sampai gitu. Gak mau. Aku juga harus mulai olahraga. Jauhin celana kayak gini dariku. Pasti ada pakaian olahraga di lemariku ini. Aduh, cuma ini yang ada di lemariku. Terus emangnya kenapa? Nih, lihat dulu. Mana mungkin muat? Bentar deh. Aku yakin ini bisa diakalin biar jadi kayak celanaku. Idemu bagus juga. Taruh celana ini di permukaan yang rata. Abis itu, ambil gunting. Potong kakinya jadi lebih pendek. Gak usah buru-buru supaya potongannya lurus. Kayak gini, potongan rata di kedua kaki. Keren, udah siap buat dipakai nih. Wow, hasilnya bagus. Udah gitu imut lagi. Sip kan? Cocok di kamu. Makasih. Yuk, kita jogging. Kayaknya ini rumahnya. Ah, pasti itu kurirku. Ini pesanannya, Kak. Yes, aku suka dapet paket. Dan ini dari Australia. Tinggal dibuka aja. Ayolah selotip, terbuka dong. Uh, sia-sia. Oh, iya. Pakai gunting aja deh. Hah, ini dia. Selotipnya langsung kepotong. Seluruh selotip harus dipotong. Akhirnya, kotaknya terbuka. Ah, tidak. Guntingnya nembus mantelku. Duh, mantelku rusak total deh. Ini kesalahan fatal. Ah, mungkin masih ada cara lain. Oke, aku pakai aja dan lihat kayak apa. Nah, aku butuh gunting lagi. Aku mulai dari tempat yang kepotong. Nah, kepotong seluruhnya. Dan bagian bawahnya aku jadiin rok. Kancingnya menahan rok tetap di tempat. Ini dia. Punya jaket kecil dan rok nih. Wah, keren. Harus difoto nih. Aku bakal dapet banyak like. Ya, foto ini pasti kuunggah dong. Ah, semoga dia suka. Betul. Menurutnya ini keren. Yes. Kiat-kiat pakaian ini kreatif, kan? Semuanya bisa kamu pakai saat ketemu masalah. Jangan lupa share video ini ke semua teman-temanmu yang juga cinta fashion. Udah nonton video yang lain? Subscribe channel kami biar kamu gak ketinggalan video seru lain. Tidak. Hujan di su toilet. Tolong aku. Mimpi buruk apaan nih aku? Waduh. Kayaknya aku memang perlu nyari tisu toilet sekarang. Uh, mati kau zombie zelek. Uh, Kevin di dalam. Masih lama gak, Kev? Bentar lagi. Kevin, cepet. Semenit lagi aja. Aku udah gak tahan. Kenapa lama banget sih? Ya ampun. Bau bangkai apa nih? Minyak esensi aku. Aku butuh udara segar. Ah, lega banget. Andai disini wangi gini terus. Mungkin bisa. Tetesan minyak ini bisa banyak membantu. Hmm, kayaknya cukup. Sambutlah sang pembas mie WC bau. Giliran aku yang buang isi perut. Tapi aromanya kayak dipadang rumput. Gini kan enak. Baru sekarang aku nikmatin waktu di WC. Kalau Vicky nyanyi artinya? Dia mau mandi. Oke, langsung aja. Aduh, panas banget. Brr, air dingin juga sama aja. Susah bener sih biar suhunya pas. Gimana nih? Kalau diputer gini, biar sudutnya pas. Hah, ngerti-ngerti. Nah, ini baru pas. Kenapa selalu lama sih? Selesai deh. Tapi aku gak mau kelupaan lagi. Hmm, aha. Tandain pake ini aja. Biar suhu airnya selalu pas. Tanda kecil aja. Sip. Gak perlu lagi mainin nozzle deh. Tinggal puter ngikutin tandanya. Masih kece kok. Gak perlu keramas. Eh, kok bisa gini sih? Ntar rambutku bisa basah semua. Kayak dikeramas aja. Ah, padahal belum waktunya. Kayaknya disini ada juga deh. Emang bisa? Plastik juga tahan air kan? Bisalah ya buat nutupin rambut. Nah, simsal abim siap dipake. DIY topi mandi nih. Cus. Kita coba dulu deh. Aman terkendali. Keren abis. Yes, rambutku tetep kering deh. Untuk mengeriting rambut panjang kayak Lana, kita butuh banyak waktu dan alat. Gulung. Oke, sisa setengah lagi. Besok rambutku pasti cantik. Dan putar. Sempurna. Loh, kok habis? Hmm, setengah rambutku belum dikeriting. Masa sebelahnya lurus? Mungkin disini ada yang bisa kupake. Yah, gak ada. Kalau disini? Cuma tisu toilet. Tapi kayaknya bisa. Ini bisa diputer dan ditekukan. Ambil beberapa lembar. Lalu dipat. Basahin dulu rambutmu. Kemudian, gulung tisunya di rambut. Persis seperti pengeriting biasa. Hati-hati, jangan sampai sobek. Pas udah dipangkal, puntir tisunya dan ikat. Wah, idemu bagus banget, Lana. Tinggal satu lagi. Semoga trik aku berhasil. Mari kita tunggu sampai besok pagi. Tapi kayaknya sih berhasil. Sampai besok rambut keriting. Oh, udah pagi ya? Oh. Mari lihat hasilnya. Aku deg-degan banget. Masih keikat? Pertanda bagus. Inilah momen penentuannya. Lihat. Rambutku keriting sempurna. Lihat pantulannya. Dalam sekejap, rambut panjang keritingku siap. Dan semuanya berkat tisu toilet. Panggilan alam emang gak kenal waktu. Aku ke toilet bentar ya. Rusak. Kebelet banget nih. Eh, apaan tuh? Kressek. Bisa dipake nih. Bawa tanah juga deh. Oke, aku udah siap. Kalau toiletnya rusak, gunakan kressek dan tanah aja. Taruh di lubang kloset, pasang dudukannya dan... Yup. Ah, leganya. Jangan disiram. Ambil kresseknya. Buang. Misi selesai. Eh, sampai mana tadi? Bella, tar lihat deh. Pelayannya cakep banget. Uh, aduh, aku masih ngantuk. Huh, gosok gigi bisa bantu aku bangun kali ya. Sekalian aja ke kamar mandi. Biar hemat waktu. Atau kembali ke tempat tidur aja ya. Wah, apaan nih? Dudukannya naik. Aku nyaris aja nyemplung. Kamu masuk detik ini juga. Aku disini. Apaan sih? Kamu gak nurunin dudukannya? Hah? Seriusan? Turunin aja sebelum duduk. Gitu aja kok repot. Aku gak mau nyentuh itu. Yuh, jijik banget. Oke, aku setuju sih kalau kamu gak mau nyentuh itu. Hei, sikat gigimu ngasih aku ide. Oh ya? Ambil aja. Oke, cukup ambil sikat gigi dan lem. Olesin sedikit lem di atas bulunya. Oke, tempelin ke dudukannya. Kayak gagang dudukan. Wow, ide cerdas. Ah, jauh lebih enak. Hah? Kocak banget. Hah, gawat. Tisunya abis. Gawat banget ini. Hai, kucing hitam. Uh, aku harus fokus. Dila pake apa nih? Kalo pake handuk, sayang banget. Maaf ya handuk indahku. Aduh, aku gak tega. Tapi kayaknya bisa. Lihat nih. Potong handuk menjadi lembaran. Bubuhkan lem di salah satu sisinya. Segaris lagi di bagian tengah. Dan satu lagi di sisi satunya. Tempelkan dua lembaran ini. Lalu saat kering, selipkan tali di antaranya. Dan, ikat simpul di satu ujungnya. Nah, tinggal gantung. Gak ada lagi yang namanya kehabisan tisu. Kita juga bisa naruh tiga sekaligus. Aku emang pinter banget. Saatnya mandi. Pasti segar. Pake ini deh. Hmm, sabunnya wangi bener. Taruh di mana ya? Sini deh. Uh-oh. Hati-hati Bella. Yah, jatuh deh. Hah? Ada apaan tuh? Kenapa, Bel? Aku kepleset. Tolong dong. Mulai lagi deh. Hmm, oke, biar aku bantu. Pake lem tembak, bikin pola di permukaan sini. Pake lem bling-bling kalau mau. Gambar segi empat, tambahin pola kayak gini. Keringin dan taruh sabunnya. Hebat kan? Wah, makasih Vicky. Bisa konser tunggal lagi tuh. Tapi, gak perlu joget ya. Taruh sini deh. Terkadang, panggilan alam datang tidak tepat. Misalnya, pas lagi ngerjain PR. Wah, tahan dikit. Wah, gak bisa. Hampir aja telat. Oke, selesai. Oh, pisunya jauh juga nih. Jangan tarik terlalu keras, Kev. Hah? Kok lepas? Sering banget kayak gini. Harus gimana nih? Hei, pulpen, selamatkanlah hariku. Coba kupikir dulu. Sementara, tahan pake pulpen dulu. Wah, pas banget. Bahkan bisa muter juga. Masalahku selesai. Jadi, kamu keluar dulu ya. Hei, apa kabar? Hahaha, dia lucu banget. Hahaha. Oh iya, sampai lupa kalau mau ke kamar mandi. Hahaha. Kocek banget sih, semua bisa masuk ke kepalanya. Wah, hampir aja airnya ku nyalain. Bisa-bisa tabletnya rusak. Hei, kantong itu solusinya. Cukup masukin tabletnya ke dalam. Pastikan ketutup rapat. Hmm, tapi ditaruh mana ya? Eh, siang gak muat di rak sampo. Eh, tunggu. Sorry jubah, aku butuh hangernya. Cukup gantung di sini, lalu jepit kantongnya. Bagus, video di kamar mandi. Wow, sekarang bisa nonton sambil mandi deh. Aku berasa jenius banget nemuin trik ini. Apa-apaan nih? Kayak kapal pecah aja. Harus banget ku bersihin ya. Uh, ogah banget deh. Mumpung lagi sempat sih, mending bersihin sekarang aja. Perlu sarung tangan tebel deh. Kalau lagi bersih-bersih, mending mulai dulu aja. Ntar juga susah berhenti. Eh, tau-tau, semua udah celing. Huh, beres juga. Tinggal gosok gigi. beli kapan nih? Udah waktunya diganti. Ih, kok klosetnya kotor banget? Dibersihin aja kali ya. Ada korek api? Bakar gagang sikat gigimu, terus tekuk. Oke, gini nih cara makenya. Buat bersihin jelah kayak gini. Nih, liat nih kotorannya. Gak keliatan karena nyempil banget kan? Sekali siram, langsung kinclong tuh. Aku beli blazer baru buat wawancara. Tapi kemejanya gak cocok. Oh iya. Basiku pada kemana? Aha, di atas rupanya. Sini. Wah, aku cuma butuh satu. Tapi yaudah, sisanya harus kugantung. Aduh, berantakan banget. Satu hanger cukup? Kayaknya enggak. Udah lah. Yang penting gak kelihatan lagi. Uh, masuk sana. Kevin, kamu jangan ngadi-ngadi deh. Wah, kenapa sih lempar-lempar? Masa ada sih sendiri kamu gituin? Mending bantu daripada nimpu. Tapi kayaknya aku punya ide bagus. Untuk ini, ambil satu hanger dan satu gulungan tisu toilet atau tisu dapur. Lalu potong jadi lingkaran kecil. Ambil satu dan tuang lem tembak ke sana. Lalu tempel ke bagian bawah hanger. Lanjutkan sampai membentuk pola seperti ini. Tunggu kering, lalu pakai. Minggir, ada hanger baru di sini. Dan bisa muat banyak. Ngeringin rambut pakai handuk tuh susah tau. Lihat nih posisinya. Selalu gak pas kan? Udah masangnya ribet. Gak boleh banyak gerak biar gak copot. Oke, bagus. Tuh kan, copot lagi. Widih, rambutnya. Aku punya ide brilian. Buat ngeringin rambut, pasang handuknya kayak gini. Udah kayak lontong rambut nih. Abis itu, lilitin kayak rambut putri Leia. Masukin ke sini. Gak akan copot lagi deh. Siki, lihat nih trik baruku. Eh iya, sama ya. Saatnya bikin burger. Uh lala, bahan segar emang paling oke. Sekarang, hiris tomatnya. Bagus. Terus, keju. Hai, maaf ya. Cuma mau bersih-bersih. Hmm, oke. Aku ngiris tomat lagi aja. Hiuh, bersih-bersih emang capek. Tapi cucian kotor ini harus diperesin. Hah, aduh, kerannya jorok banget, ih. Aku harus ngelakuin sesuatu nih. Hah, digosok juga gak ngefek. Biasanya menggosok selalu berhasil. Uh. Eh, lihat deh kerannya. Udah coba digosok belum? Udah, tapi gak ngefek. Kalau gitu, aku gak tahu lagi. Saatnya ngasih saus tomat. Ah, halo saus. Keluarlah. Aduh, sausnya terbang. Awas. Jangan, kerannya. Sausnya kemana-mana tuh. Yang bener aja dong, kerannya kan baru ku bersihin. Ups. Huh, bikin capek aja. Wah, kerannya bersinar. Wah, apa gara-gara sausnya? Kayaknya iya nih, semua kotorannya hilang. Lihat, jauh lebih bersih kan? Akhirnya bersih-bersih selesai. Pas banget, burger kita siap. Yeay, ngelipat baju. Mana ada yeay? Bikin capek aja. Oke, saudara, waktunya ngelipat-lipat. Bosan ih. Gak akan ada habisnya nih. Hah, Bella, kucingnya lucu banget deh. Awas, ada lipatan handuku. Yah, ambruk beneran. Udah susah-susah ngelipat. Aku juga pernah kok. Sini kuajarin triknya. Bentangin, bentuk segitiga, terus lipat. Balik dan gulung kayak gini. Kalau udah kegulung, masukin ke sini deh. Cantik kan? Nah, tinggal tumpuk di meja. Jadi kelihatan beda kan? Kira-kira, giat kamar mandi ini bisa kamu pakai enggak? Kasih tahu kami ya! Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya kayak gini. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.